Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di rehan service kali ini saya kedatangan tipis sub piccolo flat 21 inci dengan kerusakan mati total terlihat tanpa ada indikator yang menyala berulang kali saya coba menekan tombol power tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan Oke teman-teman langsung saja kita bongkar tipinya langkah awal yang saya lakukan setelah mesin dikeluarkan saya mencabut transistor horizontal lalu mengeceknya sebelum mengecek tegangan dan ini dia transistor horizontal nya saya lepaskan daripada PCB nya dan setelah itu kita lakukan pengecekan transistor horizontal tersebut Hai saya disini menggunakan pengecekan yaitu perangkat sederhana saya yaitu LCRTC1 dan dapat diketahui kalau transistor tersebut short atau tidak ini dia kita coba memasukkannya ke sini lalu kita putar penjepitnya agar semua pin atau kaki daripada transistor dan disini terlihat penguji lalu saya kembali ke save test mode atau transistor tersebut short total tanpa berubah sedikitpun dan tidak bisa dipergunakan selanjutnya saya tes B plus ada D129 ketika tanpa beban itu normal dan langkah selanjutnya kita lakukan pengecekan yang lainnya seperti tegangan-tegangan yang lainnya saya lakukan pengujian disini tegangan B plus untuk trapo horizontal nya disini ada 15 atau maaf maksud saya 14,6 itu itu juga dikatakan normal tetapi kenapa transistor horizontal nya bisa short karena belum saya temukan akhirnya saya membawa mesin TV pulang saya tes pada tabung lain atau CRT lain untuk sementara waktu dan mengujinya di rumah disini saya coba menguji menggunakan AVO pada selektor derajat celcius untuk mengetes sepanas transistor horizontal tersebut seberapa panas dia mungkin juga salah satunya karena tipe yang lama tidak cocok jadi transistornya sangat amat panas dan menyebabkan short Oke teman-teman kita kita lanjut ke berikutnya oke teman-teman semua setelah beberapa saat saya diamkan dalam kondisi menyala disini didapati suhu mencapai hingga 49 derajat celcius atau dia menaiki 50 atau dikatakan juga dia mulai memanas berhubung TV dinyalakan disini dari awal tadi saya berikan waktu atau timer ternyata setelah 4 menit menyala dan panas hanya stabil di 50 berarti boleh dikatakan TV tersebut sudah mulai normal atau tidak ada kendala sama sekali berarti penyebab sebelumnya mungkin karena ampere atau daya daripada transistor yang sebelumnya itu kecil jadi tidak bisa tertahankan menyebabkan panas berlebih dan terjadilah short dan disini waktunya sudah hampir daripada 5 menit dan masih stabil di sekitaran dengan 50 derajat celcius untuk itu saya nyatakan ini berhasil akhir kata saya dari rehan selfish mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton